Intro Saya Yulia, ini Pak Max sudah ada di sebelah saya Sangat senang hari ini kita bisa belajar satu hal yang sangat-sangat penting saya kira Untuk teman-teman yang sudah memakai AI Tapi untuk teman-teman yang belum pakai AI Tidak apa-apa, masih ada banyak waktu untuk saudara juga ikut belajar ya Oke, Pak Max hari ini kita akan belajar banyak nih tentang prompting Tentang prompting tapi mungkin seperti FD akan belajar bagaimana omong-omong ngobrol Karena prompting itu caranya tetapi skill akan muncul daripada conversation Jadi modal Bapak Ibu semua yang mungkin belum pernah memakai AI Modal utama untuk memakai AI adalah saudara bisa WA Kalau saudara sudah pernah melakukan conversation dengan WA Kontakt teman, tanya teman, atau menjawab pertanyaan teman Itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan prompting Apakah berarti waktu COVID itu sedang siapkan satu bangsa untuk jadi pintar dengan AI? Oh iya, belakang layar Tuhan selalu bekerja Pak Banyak-banyak cara Karena saat ini tidak bisa bertemu muka kepada muka Tapi ternyata masih bisa interaksi, bisa belajar, bisa cakap-cakap, bisa segalanya Dengan mobile digital Dulu anak-anak muda Pak yang bisa pakai HP Tapi sekarang semua usia sudah bisa pakai HP Apalagi yang mereka yang sudah berusia seperti saya Itu sudah pintar sekali memakai WA Sangat pintar untuk conversation Jadi kita mulai aja ya Pak ya Kita akan share screen Berarti ada screen untuk share Saya harus menemunya Mana? Sebentar Salah satu daya ini yang mana? Yang kanan Kanan, oke Oke, Bapak Ibu Kami ada dua layar di depan kami Jadi kadang-kadang saya menengok ke kanan Jadi Share screen ini Ya, ini ada layar-layar besar sekali di depan saya Sudah mulai Bisa lihat? Ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat? Sudah Ya Hari ini kita akan bicara tentang AI dan conversational prompting Nah, kita akan belajar lebih dahulu Apa itu prompt Tapi kita akan melihat agendanya dulu Pak Kita akan review sedikit tentang pembelajaran tentang prompting Karena ini bukan pertama kalinya Sabda memberikan pembajaran tentang prompting Sudah beberapa kali Nanti kita akan review dulu ya Kemudian yang kedua apa itu conversational prompting Kemudian tingkat lanjutan Next level dari conversation dengan AI Bye